Sedikitnya 5 gudang minuman keras atau miras di Kabupaten Indramayu digrebek puluhan anggota TNI, operasi razia itu dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 0616 Indramayu, Letkol Arm Andang Radianto pada Jumat, 21 Juli 2023, TNI juga dibantu oleh petugas gabungan yang terdiri dari unsur Polri, Satpol PP, hingga pemerintah kecamatan, kegiatan razia yang dilakukan selama lebih dari 12 jam itu membuahkan hasil. Sedikitnya 60 ribu botol miras berbagai merek berhasil disita, pada Jumat siang petugas. Langsung mengincar lokasi yang terindikasi sebagai gudang miras, pada Sabtu pagi dini hari tadi operasi razia baru selesai dilakukan, Letkol Arm Andang Radianto menyampaikan, operasi penyakit masyarakat ini berawal dari aduan masyarakat kepada dirinya yang resah dengan aktivitas jual beli miras di wilayahnya. Kita menindaklanjuti aduan masyarakat, di Indramayu itu cukup kompleks, kita lakukan razia dari sehabis Jumatan hingga pagi hari ini, ujar dia kepada Tribun Cirebon.com, Sabtu, 22 Juli 2023, Letkol Arm Andang Radianto menyampaikan, lima gudang miras itu dimiliki oleh tiga orang. Lokasinya berada di wilayah kecamatan Indramayu, Loh Bener, dan Loh Sarang, pantauan Tribun Cirebon.com, dalam operasi itu petugas sempat dibuat kesal. Mengingat, pemiliknya tidak kooperatif, mereka menghindar dan tidak ada di tempat ketika didatangi petugas gabungan. Petugas sampai harus mengelilingi bangunan hingga mengintip kesela-sela celah di atas jendela untuk melihat ke dalam bangunan, termasuk menggedor-gedor pintu. Namun, pemiliknya tetap tidak kooperatif sehingga harus dibongkar paksa, yang sudah kita amankan, yang sudah ada di Indramayu kota saat ini ada sekitar 35.000 botol. Dengan yang ini kayaknya bisa tembus sampai 60.000 atau 50.000, nanti kita hitung lagi, ujar dia. Di sisi lain, Letkol Armandang Radianto menyampaikan, masih banyak masyarakat yang peduli untuk mengadukan peredaran miras di Indramayu, pihaknya pun berkomitmen akan membantu pemerintah menekan peredaran miras di Indramayu sebagai tindak lanjut laporan tersebut. Apalagi Indramayu memiliki perda 0% miras sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2006 Junto Perda No. 15 Tahun 2006 tentang larangan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu, di Indramayu. Ada perda 0%, jadi 1% atau 0 koma pun gak boleh di sini, narkoba dan minuman itu merusak generasi muda, selama aduan itu ada, kami akan tindak lanjuti, ujar dia.